Intro Salam silahkan duduk Apa kabar semua Pasti luar biasa baik Terima kasih Pak Gembala Bersama tim majelis yang memberikan kesempatan Untuk saya boleh berbagi Terima kasih pemusik Pemusik Tuhan kalian hebat Baik kita mau belajar Firman Tuhan Kalau seorang mendengar Kata wakil Sedara mikir apa Wakil Ayo cepetan Ayo kalau mendengar kata wakil Sedara mikir apa Ayolah lama sekalian Mewakili mungkin kata itu Lebih bagus Mewakili Itu apa artinya Apa Menyatakan Apalagi Mewakili Bahasa Inggrisnya bagus Representative Itu dari dua kata Re Artinya Mengembalikan Present Itu hadir Jadi Wakil Mewakili Mewakili Itu Menyatakan Satu pribadi Atau satu otoritas Atau satu kuasa Yang dipercayakan Untuk yang mewakili ini Mengambil Ale Semuanya Nah Renungkan Di dalam dunia Politik Ada Istilah Mewakili Negara Itu apa Tugasnya Mewakili Negara Di negara Lain Duta Besar Wah Ngelenyebut Sebenarnya kita Baca dulu Ayat ini 2 Korintus 5 Ayat 20 Tapi saya minta Bahasa Inggris dulu ya Karena kalau Indonesia Cuma jadi Kami ini Adalah Utusan-utusan Kristus Nah bahasa Inggris Ini dia Now Then We are Apa Ambassadors For Christ Saudara Gereja Tolong Perhatikan Karena tema Bulan ini Untuk Gereja Ebenheiser Dan semua Satelitnya Bicara Tentang Pelayanan Bicara Tentang Visi Dalam hidup Panggilan Bicara Tentang Kesetiaan Nah Untuk Mencapai Itu Maka Kita Harus Punya Konsep Duta Besar Mewakili Saya baca Lagi Bahasa Inggrisnya Bukan Ini So-soan Bahasa Inggris Tidak Tapi untuk Mengerti Kata Duta Besar Now Then We are Apa Ambasador Duta Besarnya Siapa Kristus Oke Bagi yang belum Tahu Hari ini Kita belajar Tentang Duta Besar Di Surabaya Ada Konsulat Jenderal Dari Sebuah Negara Yang sangat Terkenal Konsulat Apa Itu Ayo Cepetan Ya udah Raju Terhalin Sana Konsulat Apa Amerika Serikat Nah Begini Hukumnya Ya Secara Umum Semua Ada Di dalam Alkitab Secara Dan Itu Sungguh Luar Biasa Oke Siapa Mas ingat Di kitab Bilangan Nanti Cari Fasalnya Secara Suara Belajar Yahweh Tuhan Pesan Kepada Musa Musa Pilihkan Enam Kota Nyata Itu Kita Bilangan Disebut Kota Perlindungan Jadi Penjahat Siapa Saja Orang Berbuat Salah Apa Saja Kalau Mereka Bisa Lari Sampai Kesalah Satu Dari Enam Kota Yang Tuhan Pilih Maka Penjahat Ini Enggak Boleh Diapa Apakan Diterima Dulu Dilindungi Nanti Baru Diurus Nah Sudara Ini Hal Yang Luar Biasa Gereja Itu Bukan Sekedar Untuk Orang Datang Buat Kebaktian Ada Doa Ada Persembahan Dengar Kotbah Tidak Gereja Tugasnya Lebih Daripada Sekedar Buat Kebaktian Minggu Gereja Harus Bertugas Mewakili Kerajaan Surga 24 jam Sehari Seminggu 7 hari Katakan Amin Gereja Yang adalah Wakil Kerajaan Surga Tidak Ada hari Liburnya Dan Tidak Boleh Tutup Karena Hukum Ini Secara Perhatikan Siapa Yang Tahu Ya Kalau Ada Penjahat Misalnya Di Surabaya Ini Dikejar Aparat Dan Penjahat Itu Bisa Sampai Ke Daela Citralen Lalu Penjahat Ini Bisa Lompat Masuk Ke Halaman Saja Konsulat Jenderal Amerika Serikat Di Citralen Penjahat Ini aman Atau Tidak Penjahat Ini aman Atau Tidak Polisi Yang Mengejar Dia Pun Harus Mundur Tidak Boleh Masuk Untuk Menangkap Penjahat Ini Tolong Perhatikan Ketika Saya Belajar Politik Tentang Duta Besar Saya Kaget Literatur Tertua Yang Dipakai Oleh Politik Internasional Tentang Kekebalan Diplomatik Atau Suwaka Yang Di Halaman Duta Besar Ataupun Konsulat Jenderal Literatur Tertuanya Itu Alkitab Yaitu Kitab Bilangan Dasyat Tidak Firman Tuhan Besok Malam Saya diminta Untuk Mengajar Bagaimana Hebatnya Alkitab Untuk Milenial Ini Nah Salah Satunya Kekuasaan Duta Besar Ini Jadi Siapa Saja Yang Dianggap Penjahat Tapi Bisa Masuk Galaman Duta Besar Orang Itu Aman Saya Pakai Prinsip Ini Sejak Dulu Saya Enggak Tahu Ini Ada Suara Kosun Kornelius Para Tinggal Serumah Dengan Saya Di Jalan Musi Nomor 38 Hari Itu Ada Tamu Dari Saradan Pendeta Sadrak Saya Enggak Tahu Masih Ingat Tahu Bagaimana Lagi Saya Mengomong Dengan Pak Sadrak Pas Sudah Meninggal Eh Ada Maling Ada Pencuri Oh Yang Lain Ribut Saya Bila Nggak Usah Ribut Nah Ini Pak Pendeta Sadrak Kaget Karena Saya Sabut Maling Itu Saya Tanya Kamu Sudah Makan Atau Belum Tolong Perhatikan Kalau Saudara Duta Besar Dan Ada Maling Masuk Ke Rumahnya Duta Besar Awas Kamu Teriak Maling Maling Awas Kamu Maka Kamu Masih Camat Ngerti Maksudnya Duta Besar Tidak Pernah Menolak Siapapun Yang Bisa Masuk Ke Halaman Rumah Dan Harus Diberi Suaka Kok Nggak Ada Yang Ngan Amen Pak Pendeta Sadra Kaget Saya Bilang Ya Memang Begini Sikap Saya Terangkan Ayat Ini Terus Yang Kedua Karena Dia Belum Mengerti Sudah Gini Ajalah Kenapa Saya Selalu Menyambut Maling Karena Cari Jiwa Itu Susah Ini Datang Sendiri Kok Nggak Ada Yang Amen Ya Sudah Lo Serius Siapa Saja Boleh Masuk Ke rumah Duta Besar Kerajaan Surga Di Dunia Ini Kok Nggak Amen Lagi Telat Maka Itu Saya Marah Karena Saya Kenal Pak Teguh Berani Ngomong Saya Marah Kalau Ada Pendeta Rumahnya Pak Satpam Pasti Dia Bukan Pendeta Dia Selebritis Betul Kalau Pendeta Rumahnya Pak Satpam Maka Tamu Yang Masuk Tersortir Nggak Lu Ngerti Nggak Masuk Saya Gimana Sortirnya Kalau Yang Datang Kumus Kumus Pak Beca Satpam Tanya Cari Siapa Kalau Yang Datang Bawa Mercy Seri Baru Pintu Buka Sendiri Iya Atau Tidak Cepat Jawab Ya itu Bertobat Pendeta Kayak Begitu Betul Saya Nggak Suka Alasannya Macam Macam Nah Makin Beralasan Pendeta Makin Ketahuan Ya rumah Kami Kan Perlu Aman Saya Bilang Kalau Mau Aman Pendeta Lebih Percaya Malekat Atau Satpam Cepat Jawab Nah Ayo Jawab Ditanya Kok Ayo Lebih Percaya Siapa No Wase Dua Alasannya Begini Karena Saya Pernah Ketemu Langsung Sekot Bani Ada Yang Tersinggung Ya kan Di rumah Itu Kami Banyak Berkat Tuhan Supaya Aman Nah Lebih Salah Lagi Kan Begini Kata Tuhan Yesus Hai Orang Kaya Jual Hartamu Teruskan As Bura-bura Gak Tau Jual Hartamu Terus Bagikan Pada Orang Miskin Malah Ketahuan Salahnya Alasannya Berarti Di rumah Mu Banyak Hartanya Itu Salah Belajar Neri Kami Suami Istri Di rumah Kami Tidak Pernah Ada Barang Berharga Plastik Semua Jadi Maling Masuk Pem Gak Papa Silahkan Maka Itu Kalau Ada Orang Kristen Doanya Begini Tiap Kali Mau Pergi Kemana Saja Tuhan Jagai Rumah Kami Kami Itu Berarti Hartanya Banyak Gitu Aja Sudah Betul Tidak Kalau Enggak Ada Hartanya Ngapain Dijaga Ayo Ngaku Bertobat Duta Besar Punya Hak Suwaka Immunity Bahasa Inggrisnya Memberi Tempat Pengampunan Untuk Siapa Saja Ngerti Enggak Yang kedua Duta Besar Misalnya Gini Ada Orang Amerika Atau Orang Di Belanda Pengen Tahu Indonesia Tapi Mereka Gak Punya Uang Dan Mereka Gak Punya Waktu Gak Usah Susah Datanglah Kekedutaan Besar Republik Indonesia Yang di Belanda Atau Di Amerika Masuk Pasti Dijinkan Maka itu Di setiap Duta Besar Atau Konsulat Jenderal Pasti Ada Bagian Kebudayaan Nah Bagian Itu Yang Akan Mendisplay Akan Menayangkan Akan Menyediakan Semua Informasi Tentang Negara Yang Diwakili Sama Halnya Kalau Tetangga Saudara Teman Saudara Pengen Tau Surga Dulu Waktu Saya masih Sekolah Kami Ini Nakal Nakal Gak Ada Anak Yang Sekolah Gak Nakal Kalau Ada Anak Sekolah Gak Nakal Itu Sakit Betul Tidak Namanya Sekolah Kamu Nakal Dulu Masih SMP Apa Begitu Kalau Guyon Surga Itu Kayak Apa Jawaban Teman Mati Odisi Dulu Jangan Tersinggung Mati Dulu Kamu Baru Tahu Surga Kalau Ada Orang Tanya Surga Jangan Jawab Gitu Awas Itu Begini Jawabannya Oh Kamu Ingin Tahu Surga Ayo Nginep Di Rumahku Tau Ada Yang Amin Kenapa Ngajak Nginep Di Rumah Kita Lo Ayo Karena Kita Ini Siapa Duta Besar Kerajaan Surga Di Dunia Begitu Mereka Nginep Sehari Aja Kok Selama Lama Pulang Mereka Kan Cerita Oh Aku Tahu Surga Itu Kayak Apa Awas Rumah Muradul Sudara Ini Ini Surga Bukan Disana Tapi Di Keluarga Kita Di Rumah Kita Katakan Amen Harus Begitu Karena Perwakilan Maka Saya senang Diskusi Meneliti Banyak Keluarga Saya beri contoh Ada satu keluarga Anaknya tiga Lucu-lucu Tapi yang nakal-nakal Itu aja lah Satu hari Mamanya bilang Anak-anak Besok Ada Tamu Enggak Boleh Nakal-nakal Enggak Boleh Kurang Ajar Yang Sopan Ya Dengar Hari Kedua Lewat Anak Tanya Gini Kapan Tamunya Pulang Itu Artinya Apa Cepetan Ayo Kalau anak-anak Suruh Baik-baik ya Sopan-sopan ya Terus hari ketiga Tanya Kapan tamunya pulang Cepetan Itu artinya apa Apa Bukan Capek Pura-pura Ah Susah Bener Namanya Anak-anak Itu kan Jujur Lo ngerti Enggak Contoh ini Saudara Maka Itu Bagaimana Suasana Rumah Kita Itu akan Menentukan Surga Itu Seperti Apa Markus 2 Ayat 1 Kita Lihat Markus 2 Ayat 1 Ini Bahasa Indonesia Saja Kemudian Sesudah Lewat Beberapa Hari Waktu Yesus Datang Lagi Kepernaum Tersiarlah Kabar Bahwa Ia Ada Di Rumah Saya Enggak Tahu Kenapa Cara Roh Kudus Mengajar Saya Belajar Alkitab Saya Punya Istilah Ini Begitu Saya Baca Sini Kayak Kesandung Kok Enggak Enak Nah Dimana Saya Kesandung Di Ayat Ini Tersiarlah Kabar Bahwa Yesus Ada Di Rumah Apa Bedanya Yesus Ada Di Sebuah Rumah Dan Yesus Ada Di Rumah Nah Saya Pikir Terjemahannya Beda Oh Mungkin Bahasa Indonesia Salah Saya Cari Terjemahan Bahasa Lain Saya Tahu Termasuk Bahasa Jawa Ternyata Yesus Ada Di Rumah Kok Aneh Ayo Kita Bongkar Apa Bedanya Yesus Ada Di Rumah Dan Yesus Ada Di Sebuah Rumah Kalau Seorang Tidak Jawab Berarti Utang Kebanyakan Miki Utang Terus Tidak Bersen Jawab Apa Bedanya Yesus Ada Di Rumah Dan Yesus Ada Di Sebuah Rumah Kalau Ada Di Rumah Bagaimana Kalau Sebuah Rumah Bagaimana Ayo Kalau Di Rumah Ada Di Dalam Rumah Bukan Begitu Maaf Bukan Yesus Ada Di Rumah Dengan Yesus Ada Di Sebuah Rumah Bedanya Apa Cepetan Satu Satu Kalau Di Rumah Rumahnya Sendiri Kalau Ada Di Sebuah Rumah Di Rumah Seseorang Kita Tidak Tau Tapi Semua Terjemahan Yesus Ada Di Rumah Nah Tunggu Dulu Siapa Yang Pernah Baca Ayat Atau Yesus Pernah Kontrak Rumah Sewah Rumah Beli Rumah Pinjam Rumah Terus Dia Tinggal Ada Enggak Nah Kalau Kalau Itu Rumahnya Siapa Ini Buat Saya Tersandung Atau Ganjal Tapi Disitu Rahasia Surga Ini Nyata Gereja Adalah Perwakilan Kerajaan Surga Di Dunia Yesus Ada Di Rumahnya Ingat Perjanjian Baru Tidak Tau Kakamu Bahwa Apamu Adalah Apanya Tuhan Teruskan Loh Masuk Lupa Tidak Tau Kakamu Bahwa Tubuh Kita Itu Rumah Tuhan Berarti Yesus Ada Dimana Di Hidup Kita Ini Rumahnya Ayat 2 Maka Itu Kriteria Ini Tidak Boleh Dihilangkan Kedasyatan Firman Ini Maka Terus Ayo Maka Datanglah Berapa Orang 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 Berkrumun Stop Kalau Ada Kalimat Panjang Terus Ada Kata Maka Penghubung Kata Maka Itu Artinya Apa Ayo Maka Itu Artinya Apa Apa Akibat Betul Dampaknya Terjadi Apa Setiap Kali Tuhan Yesus Ada Di Rumahnya Maaf Maaf Jangan Menyebut Gedung Gereja Rumah Tuhan Salah Besar Kalau Gedung Gereja Rumah Tuhan Habis Kebaktian Kita pulang Yesus Tenguk-tenguk Dewian Tolak Tolak Gitu Nunggu Minggu depan Balik lagi Ketemu kita Dia Enggak Pernah Tinggal Di Gedung Gereja Enggak Amen Ngapain Dia Ada Di Rumahnya Dimana Hidup Kita Dia Raja Damai Tau Raja Apa Nah Kalau Dia Raja Damai Maka Rumah Itu Suasananya Damai Rumah Ribut Terus Nah Itu Salah Apas Kamu Saudara Ini Cara Berpikir Pake Logika Anak Anak Ternyata Dimana Ada Yesus Di Rumahnya Maka Rumah Itu Enggak Pernah Sepi Ini Ayat Yang Saya Pake Rumah Pendeta Enggak Boleh Pake Satpam Kalau Rumah Pendeta Pake Satpam Rumahnya Pasti Sepi Kok Gak Amen Lagi Lu Ya Atau Tidak Eh Serang Tanya Rumah Muram Itu Sepi Apalagi Kalau Saya Pernah Di Undang Orang Masa Saya Marah Gak Mau Datang Masa Undangannya Ada Tulisan Maaf Dilarang Bawa Anak Anak Kata Kau Aku Kejam Sekali Kenapa Alasan Ada Orang Undang Gak Boleh Ada Anak Anak Ini Pasti Orang Kaya Di Rumah Banyak Barang Kecil Porselen Mahal Mahal Takut Pecah Betul Tidak Rumahnya Takut Kotor Awas Tidak Ada Seorang Hebat Seperti Yesus Yang Tidak Pernah Menolak Anak Anak Katakan Amen Maka Maka Saya Marah Kepada Keluarga Yang Undang Orang Tidak Baca Alkitab Dimana Ada Yesus Anak Anak Juga Rame Oh Enggak Amen Siapa Yang Suka Marah Marah Pada Anak Kecil Rame Saya Doakan Semua Kita Dulu Begitu Cuma Sudah Lupa Oh Enggak Amen Lagi Betul Dulu Kan Kita Nakal Juga Namanya Anak Anak Jadi Hidup Saudara Dan Hidup Saya Yang Sebagai Perwakilan Kerajaan Surga Di Dunia Tidak Boleh Sepi Orang Datang Berkerumun Sehingga Tidak Ada Lagi Tempat Ini Rumah Yesus Kita Ini Perwakilannya Maka Itu Jangan Cuma Menjadi Murid Yesus Kalau Di Gereja Tapi Jadilah Murid Yesus 24 Jam Penuh Amen Karena Orang Akan Melihat Yesus Lewat Kita Yones 14 Ayat Yang Ke 20 Pada Ayo baca Pada Waktu Itulah Kamu Akan Tahu 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 Apa Pelan Pelan Bahwa Yesus Di Dalam Bapak Di Dalam Bapakku Dan Kita Di Dalam Yesus Dan Yesus Di Dalam Kita Nah Pertanyaannya Kita Dimana Yang bilang Diambangkan Nomor Dua Yang katanya Itu Ini Ayat Ini Setelah Kita Baca Berarti Kita Ada Dimana Dalam Apa Dalam Yesus Terus Nah Kan Bingung Bukan Pede Bingung Oke Gini Gini Ada Tiga Hal Yang Luar Biasa Yesus Di Dalam Bapak Dan Kita Dan Kita Dalam Yesus Berarti Kita Dibungkus Oleh Saya Pake Istilah Perang Barikade Berarti Kita Ada Di Berapa Barikade Ayo Pikir Cepat Dua Siapa Dengan Siapa Bapak Dan Yesus Aman Enggak Betul Kira-kira Ada Setan Goblok Dan Setan Nekat Berani Nembus Dua Barikade Ini Enggak Lo Cepetan Jawab Saya Tanya Kalau Yang Goblok Dan Nekat Bisa Mikir Maka Setan Pinter Lebih Enggak Berani Karena Mikir Enggerti Enggak Bapak Sudah Saya Lanjut Seandainya Ada Setan Nekat Bisa Ngerebut Kita Dari Dua Barikade Ini Setan Harus Ketemu Yang Terakhir Siapa Di Dalam Siapa Lu Ayo Baca Ayatnya Lihat Saya Lihat Itu Yang Terakhir Siapa Di Dalam Siapa Apa Kok Bapak Bukan Baca Itu Yesus Di Dalam Saya Misalnya Setan Bisa Nguntal Pasti Muntah Loh kok Enggak Amen Ayo Kalau Setan Berani Nguntal Kita Yang Di Dalam Kita Ada Yesus Muntah Enggak Setannya Ngerti Berarti Kita Ada Dimana Saya Tanya Balik Berarti Kita Ada Dimana Nah Jawabannya Kita Ini Dibungkus Luar Dan Dalam Di Luar Kita Ada Bapak Dan Yesus Di Dalam Kita Ada Yesus Nah Ini Wakilnya Jadi Kemana Pun Kita Pergi Orang Melihat Figur Ini Betul Atau Tidak Apa Yang Perlu Kita Takuti Kalau Begitu Asal Kita Itu Benar Di Hadapan Dia Lanjut E21 Barang Siapa Memegang Perintahku Dan Melakukannya Dialah Yang Nah Perhatikan Enggak Cuma Pegang Firman Tapi Melakukan Kita Kita Enggak Cuma Belajar Tapi Praktek Betul Ya Percuma Pegang Firman Belajar Tapi Tidak Praktek Melakukannya Itu Praktek Nah Kalau Saudara Dan Saya Sebagai Duta Besar Kerajaan Surga Sebagai Gereja Perwakilan Surga Sebagai Murid-murid Yesus Kita Diberi Visi Untuk Melakukan Pekerjaannya Maka Kita Perlu Dua Hal Ini Pegang Firman Dan Melakukan Dialah Yang Ayo Baca Dialah Yang Mengasih Yesus Dan Barang Siapa Mengasih Yesus Terus Orang Itu Akan Dikasih Oleh Papaku Dan Yesus Pun Akan Mengasih Dia Stop Murid Yang Benar Wakil Kerajaan Surga Di Dunia Harus Punya Konsep Hidup Seperti Ini Dikasihi Oleh Dua Pribadi Yang Luar Biasa Bapa Dan Tuhan Yesus Masih Bilang Kesepian Budek Kamu Gitu Aja Sudah Maaf ya Jangan Terjenggung Saya Kalau Ngomong Apa Adanya Ngerti Jadi Saudara Kurang Apa Dalam Hidup Kita Kalau Kita Dibungkus Luar Dalam Dengan Bapak Dan Tuhan Yesus Kurang Apalagi Dalam Hidup Kita Kalau Kita Tahu Bapak Dan Yesus Mengasih Kita Jawab Kalau Ada Masih Kurang Berarti Kurang Ngajar Gitu Sudah Loh Betul Tidak Kan Saya Tanya Masih Kurang Apa Jawabannya Apa Loh Jawabannya Apa Masih Kurang Enggak Enggak Ya Sudah Jangan Minta Minta Terus Amen Ini Das Dan Gak Cukup Sampai Disitu Maka Itu Kalau Diputus Pacar Awas Kamu Bunuh Diri Saya Berkata Kepada Anak Anak Muda Yang Diputus Pacar Jangan Nangis Pesta 7 Hari 7 Malam Pagi Air Saja Kenapa Pesta Diputus Pacar Dengar Jawabannya Ayo Lebih Enak Ketahuan Enggak Setia Sebelum Menikah Atau Setelah Menikah Ayo Jawaban Nah Yowes Kenapa Nangis Kalau Diputus Sebelum Menikah Kan Pesta Bukan Tuhan Terima Kasih Engkau Selamat Anakku Dari Si Penipu Itu Kan Begitu Harusnya Ya Kok Gak Amen Betul Nah Jadi Yang Putus Cinta Pun Suara Gak Pernah Kesepian Karena Ada Dua Pribadi Yang Mengasih Yang Sudah Tua Tua Anak Anak Sibuk Walaupun Di rumah Jumbo Jangan Ngenes Kok Gak Amen Lagi Ada Bapak Dan Yesus Yang Mengasih Kita Amen Yang Janda Yang Duda Sudah Gak Usah Kahwin Lagi Cukup Pestalah Nikmati Kesendirian Di Bersama Bapak Dan Tuhan Yesus Amen Maka Tua 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 Gak Usah Pake Obat Ngapain Terima Saja Kok Gak Amen Juga Awas Tua Aneh Operasi Lagi Terima Malekat Bingung Manggil Bulang Kok Lain Orang Maaf Jadi Sudah Hidup Itu Apa Adanya Amen Mahal Lagi Operasi Operasi Sudahlah Maka Hidup Seperti Itu Menyenangkan Sekali Karena Kita Wakil Kerajaan Surga Kalimat Terakhir E21 Itu Hebat Sudahlah Baca Sama-sama Dan Akan Menyatakan Diriku Kepada Iya Saya Taunya Itunya Bukan Itu Yang Saya Tanya Kepada Siapa Kita Yang Pegang Perintah Dan Praktek Coba Beri Saya Gambaran Gampang Menyatakan Diri Ayo Maka itu Belajar Firman Dari Roh Kudus Pakai Logika Anak-anak Kita Ketemu Jawabannya Menyatakan Diri Itu Kayak Apa Kalau Suara Ketemu Anak Kecil Bayi Lucu Gemes Reaksi Kita Bagaimana Loh Iya Atau Tidak Nah Itu Caranya Kalau Yesus Sering Loh Kok Tertawa Itu Menyatakan Diri Loh Iya Atau Tidak Ingat Virus Corona Tidak Akan Pernah Berani Nyerang Anak-anak Ini Keren Serius Dunia Sudah Membuktikan Virus Corona Tidak Akan Nyerang Anak-anak Maka Itu Jangan Jadi Gede Tetaplah Anak-anak Seperti Tuhan Yesus Bilang Kok Tidak Amen Loh Kan Yesus Bilang Belajarlah Kepada Yowes Lihat Cara Saya Ngajar Ini Kan Saya Seperti Ngajar TK Loh Kok Gak Percaya Loh Betul Ternyata Ngajar Anak-anak Itu Lebih Menyenangkan Daripada Ngajar Orang Gede Kok Gak Jawab Saya Pernah Jadi Guru Selal Minggu Hampir 14 Tahun Sudara Betul Betul Apa Yang Tuhan Yesus Katakan Belajarlah Kepada Anak-anak Saya Belajar Dari Mereka Sampai Hari Ini Banyak Rahasia Alkitab Yang Saya Belajar Dari Anak-anak Saya Beri Contoh Beberapa Ini Hebat Satu Kali Saya Mengajar Anak-anak Tentang Yesus Yang Adalah Tuhan Tapi Juga 100% Manusia Nah Itu Ibrani 2 Ayat 14 Yesus Jadi Sama Seperti Manusia Jadi Anak-anak Tuhan Yesus Itu Pernah Merasakan Semua Yang Kita Pernah Rasakan Wah Saya Merangkan Loh Tiba-tiba Ada Anak Tanya Om Kalau Gitu Tuhan Yesus Pernah Sakit Gigi Nalu Saya Enggak Karena Kepikir Ayo Inilah Belajari Anak-anak Kok Bisa Yang Mereka Mikir Kalau Jawabnya Gimana Menurut Ibrani 2 14 Ini Yesus Pernah Sakit Gigi Enggak Cepetan Jawab Enggak Usah Ragu Ragu Jumpe Jawab Gitu Ragu Ragu Enggak Lama Om Tanya Yesus Pernah Mencret Enggak Aduh Sedara Hargai Pendapat Anak-anak Saya Merenung Pertama Kok kurang Ajar Ya Anak Ininya Tapi Setelah Saya Renungkan Ibrani 2 14 Dan Mendapat Bagian Dalam Keadaan Manusia Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Dengan Anak-anak Saya Belajar Terima Kasih Tuhan Yesus Engkau Tahu Semua Yang Aku Rasakan Dalam Hidup Satu Kali Saya Ngajar Nuh Jadi Anak-anak Kapal itu Besar Lalu Supaya Nuh Bisa Enggak Salah Bangunnya Maka Tuhan Gambar Desain Kapal Kepada Nuh Saya Kaget Salah Satu Anak Tanya Om Kalau Tuhan Gambar Pakai Kertas Apa Nalu Kertas Apa Ini Saya Gak Pernah Kepikir Serius Maka Itu Belajar Dengan Anak-anak Itu Kaya Nah Saya Kalau Ingat Ya Belajar Kepada Ayo Belajar Kepada Anak-anak Dengar Ya Jadi Papa Mama Dengan Anak-anak Siapa Dosen Siapa Mahasiswa Ayo jawaban Belajar kepada anak-anak Cepetan siapa dosen siapa mahasiswa Anak-anak dosen Mahasiswa Nah Berani dengan dosen Tidak lulus Belum betul Maka itu saya sering Beritahu banyak orang tua Suka ribut aja dengan anak-anak Hei mereka itu dosen-dosen mulu Maka itu saya beri contoh gini ya Kalau ada satu keluarga punya tiga anak Anak pertama Umur 12 tahun Anak kedua Umur 8 tahun Anak ketiga umur 5 tahun Berarti Dua murid ini sudah belajar Berapa semester Nah 25 Kalau ada orang kuliah 25 tahun Berarti dia kuliah berapa semester 50 Sudah kuliah 50 semester Enggak pinter-pinter Tambah dua dosen lagi Ngerti enggak kebenaran ini Ternyata belajar kepada anak-anak Diperkaya Nah jadi kalau dosen-dosen saya tanya Saya enggak bisa jawab Mahasiswa harus rendah hati Walaupun manggilnya anak-anak Anak-anak Om akan jawab minggu depan Belajar dulu kertasnya apa Elah pun enggak tahu Saya tanya teman-teman guru sekolah minggu yang lain Jawabannya Maka itu kalau ngomong dengan anak-anak hati-hati Karena mereka kritis Eh malah disalahkan Saya ingat itu hari kemis Sudara Aduh tinggal Jumat Sabtu Enggak ketemu jawaban Bagaimana saya ini Ketemu minggu Akhirnya Sabtu sore Tuhan beri saya jawaban Tiba-tiba Ingat Yohanes 8 Enggak usah dibuka Menghadapi para alitorat Imam-imam Yang menuduh Yesus Berkompromi Dengan orang berjinah Mas ingat Tuhan Yesus ngapain Ayo Ini lo belajar dengan anak-anak begini Tuhan Yesus ngapain Menulis di Tanah Wih Begitu dapat ayat itu Saya berkata Saya lulus minggu depan Lulus saya Ternyata bukan kertas di tanah Gambarnya Begitu Saya bacakan ayat itu Nah ini loh Suara Saya itu belajar dengan anak-anak Wajah mereka itu loh Pernah tahu enggak Anak kecil kalau membujuk Wajah Tahu membujuk Boong Wajahnya bagaimana Bukan ketakutan Salah Justru wajah yang paling gemes Pada anak kecil Kalau mereka boong Wajahnya memberitahu Aku ini boong Loh betul tidak Nah tapi setelah kita gede Kok gak bisa punya wajah begitu ya Itu cuma wajah Anak-anak kecil Betul Awal-awal Kami menikah Istri saya bingung Saya ini punya hobi yang unik Kalau ada anak kecil Lagi tidur Saya itu bisa lama Ngamati wajah mereka Wih Suara Melihat wajah bayi Tidur Anak kecil Tidur Taduh Betul enggak Walaupun kadang-kadang Eh Enggak lama Hei Loh kok lucu Loh betul tidak Saya belajar Dari wajah anak kecil Yang tidur Tapi kenapa Kalau lihat wajah orang dewasa Tidur kok enggak enak wajahnya Karena duit semua Due-due-due terus Maaf Loh Tahu enggak bedanya Anak-anak itu hebat Maka itu belajar Firman Pakai logika anak-anak Hasilnya luar biasa Jadi Waktu anak-anak Menjawab saya Saya bisa jawab Mereka senang Nah Anak-anak Kalau dijelaskan Dan mereka ngerti Saya suka wajahnya Pernah bayangkan Anak yang dijelaskan Terus ngerti Oh Oh ya itu enak Gitu ngeliatnya Lu lihat atau tidak Cepetan Kalau kita kenapa Enggak bisa Habis banyak politiknya Kepura-puraan Yang muncul di wajah kita Maka itu Sebagai ambat Tuhan Saya enggak pernah Jaem-jaem Enggak Sudah Saya mau apa adanya Saya dimimbar Dan dibawa Yang enggak dimimbar Juga sama Maka itu ketika Ada berapa teman Saya pendeta Begitu naik Dimimbar Langsung suaranya Saudara-saudara Waktu turun Saya tanya Kenapa kamu Rubah suaramu Sebab bisa Wibawa Ngawur Saya bilang Lu betul enggak Ngapain suara Diganti-ganti Maaf ya Itulah Itulah anak-anak Oh banyak Saya enggak ada waktu Untuk menerangkan Saya kembali Ke Yohanes 14 Ayat 21 Dan dia Bagaimana tadi Masuk lupa Kalian terakhir Menyatakan diriku Kepadanya Bagaimana caranya Nyatakan diri tadi Masuk lupa Gimana Begitu Kok susah Bener Betul tidak Nah senang enggak Kalau Tuhan sering hadir Begitu Dalam hidup kita Jawab Senang tidak Senang Kita terhibur Luar biasa Percaya enggak Papa kita Suka guyon Loh Memang ayatnya Enggak ada Suka guyon Tapi cara kerjanya Contoh yang paling keren Dia buat nenek Umur 90 Hamil Itu kan guyon Lu cepat jawab Agak-agak percaya Lu guyon enggak itu Terlalu Lu iya atau tidak Cepetan Nah ya sudah Tadi yang datang Kebaktian kedua Kan tahu Roh kudus itu Penghibur Tapi kerjaannya Mengajar Jadi kalau ngajar Begini Ini hibur orang Supaya Ngerti Amen Maka itu tolong para pendeta Kalau kau tiba Jangan sok tegang Gitu loh Yang denger Pengen kencing jadinya Mas tegang Mikir Aduh capek Suasenen sampai sabtu Capek Ngurus ini kerjaan Di kerjaan Dijak-dijak Mikir lagi Aduh kasihan Maaf ya Oke Ayat 23 Dua-dua saya lewati Jawab Yesus Masih wakil Kerajaan surga Kerajaan surga Diwakili oleh gereja Dan gereja itu adalah kita Jawab Yesus Jika seorang Mengasih aku Ia akan Menuruti Firmanku Dan Bapakku Akan Mengasih Orang itu Tolong catat Inilah Satu-satunya Ayat Dalam seluruh Alkitab Yang ada Kata Dan Kami Kanya huruf besar Huruf kecil Ini luar biasa Siapa kami disini Bapak Yesus Dan Rokudus Dan kami Teruskan Akan Datang Kepadanya Nah Ayat 21 Cuma Menyatakan Diri Tapi Ayat 23 Ada Dua tambahan Datang Kepadanya Artinya Mampir Tapi Tidak Lihat Yang ketiga Saudara Ini Perwakilan Kerajaan Surga Di dunia Sebab Dia Yang Maha Kuasa Tinggal Diam Dengan Kita Ih kok gak Suka cita Oke Saya beri ilustrasi Ini wajahnya Masih wajah Tanda tanya Saya gak tahu Kapan Presiden Jokowi Terakhir ke Surabaya Nah ya Presiden kita Yang kali ini Sangat merakyat Betul Sering Belusukan Coba Daerah mana ya Di Surabaya Jangan tersinggung Daerah paling kumuh Kampungnya kecil Motor aja Gak bisa masuk Namanya Presiden Waktu Belusukan Kan pasti Bisa Pengen kencing Bukan Nah masa Kalau sudah di Kalimir Pengen kencing Terus pulang ke Jakarta Dulu ya Ke Suwen Ngerti Maksud saya Pasti Presiden Cari Rumah penduduk Untuk kencing Betul atau tidak Di daerah Kecil Daerah Bukan daerah Kaya Ini Presiden Jumat datang Kencing Pertanyaan saya Rumah Kecil Jelek Di dalam Kampung Dikencingi Presiden Nilainya Berubah Atau tidak Lalu cepetan Jawab Saya tanya Kok Ya Itu baru Dikencingi Loh betul Kok Tertawa Kenapa Kan dikencing Memang Kalau Dijual Harganya Maha Cuma Dikencingi Saja Loh ngerti Enggak Kira-kira Rumah itu Masuk koran Enggak Jadi tiap kali ada orang lewat kalimir Noleng gak Oh itu rumah dikencingi Presiden Kalian gitu Loh ya atau tidak Nah lanjut Presiden bisa pusing gak Namanya orang Lagi busukan Aduh kok pusing kepala saya Terus cari rumah salah satu penduduk Ah mau rebahan sebentar Enggak tidur loh Reban sebentar Kira-kira Kalau saudara punya spraynya Enggak dicuci itu pasti Setelah ditiduri Presiden Ngerti gak Ilustrasi ini Nah Mana Lebih mahal Rumah yang dikencingi Atau ditiduri Kalau dijual Ngerti gak Pertanyaan saya ini Cepetan Yang ditiduri Lebih mahal Harganya Saudara Mudah-mudah Ilustrasi ini Menyadarkan kita Yang Maha Kudus Dan yang Maha Besar Enggak Cuma Mengasih kita Enggak Cuma Menyatakan diri Kepada kita Enggak Cuma Datang Kepada kita Tapi Diam Bersama Kita Jadi Kemana Pun Saudara Dan saya Pergi Yang Yang ikut Yang ikut Yang ikut Siapa Ini Gereja Seharusnya Seperti rumah yang cuma dikencingi Presiden Kalau orang lewat Noleh Seharusnya Kemana Kemanapun kita Pergi Kalau Ada yang Maha Besar Maha Kuasa Maha Kudus Diam Tinggal Dengan kita Orang Noleh Enggak Melihat Hidup Kita Seharusnya Maka Itu Apa Bentuk Bukti Wujud Pelayanan Kita Bukan Cuma Di dalam Gereja Katakan Amin Di luar Sana Orang Perlu Keselamatan Dan Kita Ini Kedutaan Aduta Besar Kerjaan Surga Di Dunia Jadi Kemana Pun Kita Pergi Wakili Dia Wakili Dia Ayat Yang Terakhir Yohanes 14 Ayat 12 Ini Ayat Yang Terakhir Yohanes 14 Ayat Yang Kedua Di Injil Yohanes Hanya Ada Dua Ayat Yang Memberitahu Kita Siapa Orang Percaya Yesus Itu Aku Berkata Kepadamu Teruskan Sesungguhnya Barang Siapa Percaya Kepada Yesus Ini Kriterianya Ini Tanda-tanda Ciri-cirinya Buktinya Wujudnya Kalau Saudara Dan saya Percaya Yesus Bukan Cuma Ikut Kebaktian Minggu Bukan Cuma Rajin Memberi Persembahan Perpuluhan Rajin Doa Doa Puasa Tidak Bar Aku Berkata Kepadamu Ulangi Lagi Satu Dua Tiga Sesungguhnya Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Akan Melakukan Juga Pekerjaan Pekerjaan Yang aku Lakukan Stop Dulu Ayo Kita Sadar Lagi Sekali Visi Gereja Saudara Untuk Bulan Ini Bersama Satelit Satelit Supaya Kita Menjadi Murid Yesus Yang Punya Dampak Di Luar Kita Tadi Malam Sesi Yang Pertama Saya Ngajar Coaching Series Bagaimana Kita Belajar Jadi Pembimbing Jadi Tempat Sampah Buat Banyak Orang Jadi Good Counselor Penasih Ajaib Ada Rekaman Semua Ya Supaya Jemaat Bisa Ada Betul Minta Kepada Pak Rudi Atau Siapa Saya Enggak Tau Belajar Sudara Ini Semuanya Bersambung Supaya Kita Belajar Sampai Besok Kita Akan Lengkapi Jadi Saya Masih Ada Dua Kotbah Lagi Nanti Sore Dengan Besok Jadi Kita Ini Enggak Cuma Sekedar Ke Gereja Tapi Kita Harus Jadi Gereja Di Luar Sana Amin Untuk Menyatakan Kuasa Tuhan Dalam Hidup Kita Nah Saya Tanya Sebutkan Lima Hal Pekerjaan Tuhan Yesus Cepat Lima Tidak usah Banyak Banyak Satu Apa Mengajar Mengasih Apalagi Tiga Cepat Ayo Mengajar Mengasih Apalagi Ayo Tiga Apa Mencinta Mencinta Sama Mengasih Apa Bertengkar Apa Enggak Dengar Menolong Empat Berkorban Hampir Hampir Sama Menolong Lima Ayo Yang Kelima Pak Menghibur Kok Enggak Ada yang Beri Makan Heran Saya Medik KB Itu Aja Enggak Mengasih Makan Orang Awas Saudara Setiap Kali Kita Bisa Menyebut Pekerjaan Pekerjaan Yang Dia Lakukan Maka Langsung Pertanyaan Pada Diri Kita Aku Sudah Ikut Melakukan Atau Belum Sebelum Saudara Dan Saya Bisa Melakukan Juga Yang Dia Kerjakan Maka Kriteria Sebutan Orang Percaya Yesus Tidak Masuk Betul Atau Salah Yang Bicara Dia Sayang Anak Saya Ini Enggak Ikut Dia Kecapean Tanggal 12 Februari Yang Lalu Ada Teman Baik Saya Satu Pelayanan Digibi Isulung Dulu Pas Dia Lagi Ke Indomart Sebelahnya Mebang Di jalan Ngagli Tau-tau Diikuti Anak Kecil Anak Remaja Hai Ai Minta Minta Duit Buat Makan Nah Teman Sini Kaget Kamu Siapa Dia Sebut Namanya Loh Kamu Tinggal Dimana Di Pasar Kapas Kerampung Jadi Tidak Punya Rumah Loh Bapak Mamamu Kemana Sudah Meninggal Loh Mulai Kapan Kamu Ada Di Pasar Itu Jawabannya Hampir Sembilan Tahun Dari Dia Masih Kecil 6 Maret Kemarin Dia Baru Umur 16 Tahun Saya Pestakan Dia Walaupun Saya Tidak Adir Nah Tadi Malam Saya Baru Ketemu Dia Kedua Kalinya Nah Saya Ajak Dia Nginep Di Hotel Dengan Saya Dan Dengan Satu Suara Namanya Steve Ponto Saudara Nah Waktu Itu Saya Masih Di Nabire Tanggal 12 Februari Suara Saya Namanya Magda Ini Terus Di Apa Nunggu Loh Ya Suruh Nunggu Besok Kode Ke Surabaya Saya Pelayanan Di Daerah Mana Itu Gerah Sungkono Suruh Ketemu Akhirnya Tanggal 13 Itu Pertama Kelis Saya Ketemu Dia Ya Ampun Begitu Ketemu Betul-betul Gembel Saudara Bajunya Akhirnya Karena Malam Itu Kami Nginep Di Paragon Java Paragon Empat Empat Anak Saya Tanpa Saya Komando Cari Pakaian Cari Sandal Cari Sepatu Untuk Saudara Barunya Disitu Saya Terharu Sekali Akhirnya Sampai Hotel Saya Bilang Kamu Mandi Langsung Saya Bilang Kamu Panggil Saya Papa Terus Dia Cerita Bagaimana Anak Tunggal Aduh Sudah Oke Sudah Selesai Mandi Bajunya Ini Saya Mau Apakan Dalam Kantong Keresek Cuma Mungkin Tiga Empat Lembar Saya Pikir Mau Buang Habis Dekil Kayak Begitu Tapi Rokurus Bilang Jangan Buat Dia Itu Berharga Oh Ya Yaudah Saya Laundry Di Hotel Itu Besoknya Dia Ambil Karena Hotel Java Paragon Cukup Mahal Dia Balik Kaget Pa Ada Apa Kok Larang Pa Lo Kenapa Tiga ratus Ribu Pa Ya Itu kan Bajumu Saya Bilang Ya Kalau Tomal Gini Tak Buat Terlat Saya Bilang Dia Kaget Bayar Tapi Dia Seneng Saudara Sudah Ini kembali Malam Itu Akhirnya Begitu Sesei Mandi Sudah Ganti Sudah Rame Rame Kami Satu Kamar Lima Orang Terus Dia Lompat Ketempat Tidur Serot Kenapa Kamu Pertama Kali Tidur Lurus Nangis Saya Selama Ini Kamu Tidurnya Gimana Duduk Di Pasar Dia Guling Di Tempat Tidurnya Hotel Itu Semua Kami Ngawas Terus Saya Lihat Ya Ampun Kakimu Hitam Betul Kamu gak Cuci kaki Tadi Sudah Pak Kok Sampai Begini Jawabannya Enggak Perasaan Dalan Bayangkan Sampai Hitam Kakinya Dia ada Masalah Dengan Paru-parunya Mungkin Besok Anak Senglena Akan Ajak Dia Ke Dokter Untuk Ronson Saya Mengerjakan Apa yang Yesus Kerjakan Ini Baru Salah Satu Ada Banyak Saya Bisa Cerita Karena Duta Besar Kerajaan Surga Amen Kenapa Joy Abis Oh Gak Bapa Cukup Joy Gak Usah Diteruskan Gak Bapa Biar Ya Jadi Siap Hari Ini Menjadi Duta Besar Kerajaan Surga Harus Karena Itu Gereja Nah Lihat Kalimat Berikut Koma Ya Ia Akan Melakukan Juga Pekerjaan Pekerjaan Yang Aku Lakukan Koma Ayo Baca Bahkan Lebih Besar Lak Daripada Itu Sebab Aku Pergi Kepada Bapa Maka Itu Jangan Puas Hanya Bisa Melayani Tapi Di Dalam Gereja Maaf Apa Yang Kita Kerjakan Masih Di Dalam Gereja Seputaran Gereja Itu Belum Memuaskan Hati Tuhan Sebab Yang Dia Jangkau Yang Di Luar Kita Amen Maka Itu Kerjakan Ini Kalau Tuhan Yesus Sendiri Yang Berjanji Bahwa Kita Akan Melakukan Hal Hal Yang Lebih Besar Dari Yang Dia Lakukan Catat Itu Satu Penghargaan Yang Luar Biasa Amen Siapa Kita Dapat Kepercayaan Yang Setinggi Itu Siap Menjadi Duta Besar Rumahmu Mau Dibuka Awas Yang Pagernya Gemboknya 14 Awas Ini Kosun Ada Saksinya Angkat tangan Cornelius Nah Waktu Kami Tinggal Di Jalan Musi Saya Tidak Pernah Kunci Rumah Itu 24 Jam Tidak Pernah Dikunci Lemari Lemari Kami Tanya Dia Saya Ajari Tidak Ada Pintunya Keren Bukan Termasuk Barang Barang Saya Mereka Punya Hak Untuk Melihat Saya Ini Punya Apa Saja Tukang 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 Bencang Di Jalan Opak Dengan Musi Itu Tau Kalau Ada Orang Ciling Cari Rumah Kami Mereka Berkata Oh Rumah Yang Tidak Ada Kuncinya Itu Serius Karena Saya Mau Semua Orang Datak Ada Yesus Disitu Dan Selalu Ada Makanan Yang Tersedia Selalu Ada Makanan Siapa Saja Yang Mau Makan Silahkan Karena Bethlehem Itu Rumah Roti Suara Luar Biasa Sekarang Kami Di Papua Kami Buat Itu Juga Orang Orang Di Nabire Tau Ada Orang Penumpang Kapal Tidak Teng Inap Dimana Bilang Langsung Aja Ke Rumah Pendeta Daniel Kami Selalu Ada Tempat Kami Selalu Ada Makanan Mau Jam Berapa Saja Orang Datang Karena Kami Kedutaan Besar Kerajaan Surga Di Maka Biarlah Kasih Kebaikan Anugerah Pengampunan Keselamatan Perlindungan Rasa Aman Kebahagiaan Semua Kita Berikan Kepada Dunia Ini Karena Kita Duta Besar Kerajaan Surga Siap Harus Kalau Tidak Mau Jadi Apa Tuhan Memberkati Kita Semuanya Selamat Menjadi Pelaku Firman Tasyat Tuhan Yesus Untuk Kita Semuanya Amen Baik Ayo Musik Untuk Tuhan Tuhan Sniper Tuhan 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 Terima kasih.